Intro UFSI merupakan pertandingan bela diri campuran yang dilakukan di dalam ring octagon Pertandingan tersebut dilakukan oleh petarung profesional dari seluruh penjuru dunia Berhubung WWE dan UFSI sudah menjadi anak perusahaan dari NDA4 Tentunya banyak pugla WWE yang pernah mencoba bertanding di UFSI Untuk itu, kali ini saya akan membahas tentang 7 pugla WWE yang pernah bertanding di UFSI 7. Matt Riddle Matt Riddle merupakan petarung UFSI sebelum banting setir sebagai pugla profesional Dia aktif di UFSI pada tahun 2008 sampai tahun 2013 Dia bertanding untuk divisi Welterweight dan Middleweight Lalu, Matt Riddle memiliki rekor yang sangat impresif di UFSI Rekor tersebut yakni 8 kali menang dan 3 kali kalah Sayangnya, Matt Riddle saat itu dikeluarkan dan dipecat oleh UFSI Karena diduga memakai obat-obatan terlarang Dia gagal dalam tes penggunaan obat karena dia pada saat itu menggunakan ganja Lantas, dia pun dikeluarkan dan memutuskan untuk menjadi pegulat profesional 6. Shaina Baszler Shaina Baszler merupakan pegulat yang saat ini bergulat untuk Brand Rau Dia dijuluki sebagai Queen of Speed dan sempat menjadi juara di WWE Juara tersebut seperti juara tag team dan juara NXT wanita Namun sebelum mengawali karirnya di WWE, dia sempat bertanding di UFC Shaina juga memiliki rekor di UFC yang terbilang sangat mengecewakan Rekor tersebut yakni 2 kali kalah dan tidak pernah menang Namun seluruh rekor MMA-nya cukuplah mengesankan dibanding dengan rekor UFC-nya Rekor tersebut yakni 15 kali menang dan 11 kali kalah 5. Dunsevern Dunsevern merupakan pegulat yang sempat muncul di WWE pada tahun 1997 Dia juga memiliki gelar juara yang sangat banyak Dunsevern mulai bertanding di UFC pada tahun 1994 sampai tahun 2000 Dia tergabung di divisi kelas berat UFC atau kelas heavyweight Dia juga memiliki rekor yang sangat mengerikan Rekor tersebut yakni 101 kali menang, 19 kali kalah dan hanya seri sekali Dengan rekor yang mengesankan dan sever dilantik di UFC Hall of Fame pada tahun 2005 4. CM Punk CM Punk merupakan salah satu pegulat yang sangat terkenal di WWE Dia dikenal dengan julukan Best in the World atau yang terbaik di dunia Pada tahun 2014, CM Punk keluar dari WWE dan bergabung ke UFC Setelah 2 tahun latihan, CM Punk pun langsung melakukan debutnya melawan pertarung bernama Mikey Gold Dan CM Punk pun kalah Dia melakukan pertandingan keduanya dan kalah lagi Namun lawannya saat itu yakni Mick Jackson ketahuan menggunakan obat terlarang saat bertanding Rekornya pun berubah menjadi tidak ada menang, kalah sekali dan no contest sekali Padahal aslinya CM Punk tidak pernah menang dan 2 kali kalah di UFC 3. Ken Shamrock Ken Shamrock merupakan pegulat WWE yang sempat eksis pada masa titut era Dia dijuluki sebagai manusia paling berbahaya yang ada di dunia Karena Ken Shamrock sangatlah berbahaya untuk dilawan dan sempat mencoba pertandingan yang berbahaya pula di UFC Dia memiliki rekor yang cukup mengesankan Rekor tersebut yakni 28 kali menang, 17 kali kalah dan 2 kali seri Dia juga sempat dilantik di UFC Hall of Fame pada tahun 2003 2. Ronda Rousey Ronda Rousey merupakan petarung UFC wanita yang sangat terkenal Dia sempat menjadi juara wanita dengan waktu yang sangat lama yakni selama 3 tahun Selain itu, Ronda Rousey memiliki rekor yang sangat mengesankan Rekor tersebut yakni 12 kali menang dan 2 kali kalah Sayangnya, Ronda Rousey sudah pensiun dari UFC pada tahun 2016 Setelah pensiun, Ronda Rousey mencoba banting setir sebagai pugilat profesional di WWE Dia juga sempat muncul pada tahun 2015 di WrestleMania 31 Namun, Ronda Rousey menjalani pertandingan pertamanya pada tahun 2018 Dalam karirnya di WWE, dia sempat menjadi juara wanita WWE dan pemenang Roy Rumble pada tahun 2022 1. Brock Lesnar Brock Lesnar merupakan salah satu bintang besar yang ada di WWE Dia dikenal karena memiliki teknik bergulat yang sangat mengerikan dan sangat ditakuti oleh para lawan Lalu Brock Lesnar bergabung ke UFC di divisi kelas berat pada tahun 2008 Dia menjalani pertandingan UFC pertamanya melawan Frank Mir dan kalah Namun di tahun itu juga, Brock Lesnar berhasil memenangkan juara UFC kelas berat setelah mengalahkan Randy Koucher Dia juga memiliki rekor yang sangat mengesankan Rekor tersebut yakni 5 kali menang, 3 kali kalah, dan no contest sekali Jadi, itu ada 7 pegulat WWE yang pernah bertanding di UFC Pegulat manakah yang merupakan petarung terhebat atau ada pegulat lain yang tidak disebutkan di list ini? Komen di bawah ya Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk pecat like, komen, dan subscribe channel ini Maaf bila ada salah kata dan semoga kalian terhibur dengan video ini Goodbye and see you in the next video